Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat aja Gimana yang pada puasa? Nah hari ini kita mau ngomongin sebuah topik yang memang masih nyangkut-nyangkut dengan puasa Akan membahas apa? Sebentar, saya pindul dulu Nah setelah bisa dilihat kita hari ini akan membahas tentang cegah dehidrasi di masa pandemi Bersama dengan Dr. Hastomo Prabowo dari Rumah Sakit Pondok Indah Nah, perkenalkan dulu, saya Raja Serpameswara, editor Femina Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan ya Kalau biasanya saya membahas tentang kecantikan atau fashion Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan Seperti yang kita tahu, dehidrasi itu tidak bisa dianggap sepele Karena mulai dari yang katanya bibirnya pecah-pecah Sampai efeknya bisa bikin nggak konsen katanya Nah, hari ini itu akan kita bahas gitu Karena kesehatan itu menjadi faktor penting di luar dari sekedar rasa haus aja Yang dihasilkan oleh dehidrasi ini sendiri Kurangnya kandungan air, merusak konsentrasi Terus juga katanya ada gangguan-gangguan kesehatan lain Semua itu akan kita bahas dan kita tanyakan Gimana sih cara mencegahnya Terutama di saat puasa kan kita nggak bisa ya Sekarang saya lagi puasa gitu Saya minum biar lebih konsen pas live Kan nggak bisa kayak gitu kan Nah, karena itu kita akan membahas Apalagi di bulan ini nih Supaya kegiatan puasa kita itu tidak mempengaruhi kegiatan aktivitas kita sehari-hari Jadi ibadah jalan, aktivitas juga tetap jalan gitu kan Karena itu sekarang saya akan langsung mengundang Dokter Hastomo Prabowo Seorang dokter umum dari Rumah Sakit Pondok Indah Pondok Indah Kan ada dua ya gitu Jadi kalau mau nyari dokter ini Ada di Rumah Sakit Pondok Indah Pondok Indah Sekarang langsung saya undang saja Dokter, langsung tulis di kolom komentar Ada admin kita yang akan menampung dan menanya Saya tanyakan di akhir sesi nanti Selamat sore dokter Selamat sore Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore Mas Radhasa Baik, Alhamdulillah Mas Suara saya kedengeran jelas nggak ya Mas? Cukup, cukup jelas Sahabat Femina Kalau suara dokter pelang jelas Nanti tolong ditulis ya Jadi kita bisa saling mengingat Oke, dok Kita langsung aja nih dok Sebelum saya makin haus Dan makin nggak konsen live-nya Katanya kan kalau dehidrasi itu Bikin nggak konsen ya Sebenernya Kan yang saya baca-baca Riset untuk live hari ini Sekitar 50-70% dari tubuh manusia itu Adalah air Nah, sebatas mana sih Kadar air dalam tubuh itu Sampai akhirnya dikatakan dehidrasi Ya, jadi Mas Radhasa Dehidrasi itu sendiri adalah pengertian Itu adalah Genduan keseimbangan cairan di dalam tubuh Dimana disebabkan Karena output cairan yang terlalu berlebihan Yang tidak diimbangi dengan input cairan yang sama Intinya output lebih banyak daripada input Nah, dehidrasi itu sendiri Terbagi ke dalam beberapa derajat Secara sederhananya Derajat ringan sedang dan berat Pada derajat ringan itu Kekurangan atau kehilangan cairan tubuhnya itu Diperkirakan 5% dari berat badan Maaf, di bawah 5% dari berat badan Kalau sedang itu 5% sampai 10% dari berat badan Dan dehidrasi derajat berat itu Kehilangan cairan tubuhnya Diperkirakan lebih dari 10% dari berat badan tersebut, Mas Gitu, Mas Rajasar Oh, oke Berarti ada membatasan tadi Sekitar kurang lebih 5% dari berat badan gitu ya, dok Betul Nah, kalau untuk Kita kan nggak tahu nih Kadar air yang ada di tubuh kita sekarang Berapa persentasenya secara tepat Kalau tanda-tanda fisiknya Ada nggak, dok? Bahwa, oh sekarang saya udah butuh kemancairan Apa aja, dok? Betul Ada banget, Mas Rajasar Ada cara sederhana yang bisa kita gunakan Untuk mengetahui tubuh kita Terehidrasi atau tercukupi kebutuhan cairannya dengan baik atau tidak Yang paling gampang adalah Warna dan volume urin Nah, disini aku udah bawakan nih Ini, Mas Rajasar Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan Ya, ini indikator warna urin yang Mas Rajasar dan Bapak-Ibu semua sekalian Para pembaca Femina Magazine Pasti sudah pernah lihat ini di mana-mana Ini yang paling gampang Dari warna urin inilah kita bisa tahu Sebenarnya kita sudah butuh minum lagi Atau sudah butuh rehidrasi atau belum Ya, semakin gelap warna urinnya Maka itu bisa dianggap kita semakin kekurangan cairan Maka kita harus segera meminum air dalam jumlah yang cukup Kemudian, kalau sudah sampai haus Justru biasanya kalau sudah sampai haus itu gejalanya Itu tanda yang agak terlambat munculnya Yang paling sering lagi adalah Selain jumlah volume urin dan warna urin Adalah misalnya bibirnya kering Lidarnya kering Kulit kering bersisi Atau elastisitas kulitnya juga berkurang Atau misalnya pada anak-anak nih Misalnya ketika si anak menangis Ketika anak mengalami dehidrasi Misalnya anaknya menangis Tapi kok air matanya nggak kelihatan Air matanya nggak ada Kemudian, misalnya dia masih pakai Apa namanya Popok bayi Kok popoknya kering terus nih Gitu ya Biasanya nih Tiap 4 jam udah penuh nih Udah Nggak berat-berat Malah kering terus Kemudian pada anak yang lebih kecil Di bawah 1 tahun Misalnya Biasanya kita bisa raba Ubun-ubunnya itu cekung Puncak kepalanya agak cekung Itu tanda-tanda dehidrasi Yang dengan mudah kita bisa kenali Ada anak seperti itu ya Iya Kalau misalnya Kalau misalnya dalam Derajat yang lebih parah lagi Itu biasanya ketika misalnya Dehidrasi semakin berat Barulah mulai terjadi Misalnya kita lihat Tekanan darahnya mulai menurun Misalnya gitu Gangguan tekanan darah Nadinya mulai jadi cepat Begitu Kemudian Tadi volume urinnya juga semakin berkurang Dan bahkan pada gajah-gajah Dehidrasi yang berat Misalnya kasus-kasus Dehidrasi berat Itu bisa menyebabkan penurunan Kesadaran Kemudian orang yang menjadi Maaf koma Tidak bisa dibangunkan Bisa juga terjadi kejang Pada pasien yang kasus-kasus Dehidrasi Atau bahkan yang kita takutkan Bisa mengarah ke Kerusakan multi organ pada tubuh Sampai ke kematian Gitu mas Fatal banget ya Berarti ya Iya kalau misalnya dibiarkan Oke Baik Berarti tadi kayak dibilang Jadi kalau anak yang nangis Gak luar air mata Itu bukan berarti anak itu Pura-pura nangis doang ya Bisa jadi itu karena Ada dehidrasi juga di anaknya ya Oke Tapi misalnya itu juga harus disertai juga Misalnya anaknya ada Misalnya memang ada diare Begitu ya Diarenya banyak Nah itu kemudian terjadi Nangis tapi gak ada air matanya Jangan-jangan ini anak sudah dehidrasi Gitu mas Oke Nah Sekarang nih dok Dari Yang sering banget kita denger Katanya Manusia itu Paling tidak Minum dua liter dalam sehari Air putih Apakah ini Berlaku untuk semua orang Dan apakah Jenis aktivitas Dan usia seseorang itu Mempengaruhi Misalnya Makin tua kamu harus Makin lebih banyak minumnya Gitu misalnya Atau gimana Ya Secara umum Memang Kebutuhan Cairan Manusia dewasa Itu antara 2000-3000 liter per hari Memang Aktivitas Dengan semakin banyak Aktivitas Itu mempengaruhi Semakin banyak aktivitas Yang kita lakukan Maka kebutuhan cairan Pun akan meningkat Begitu juga dengan Perubahan berat badan Usia Perubahan faktor lingkungan Seperti cuaca Atau misalnya Kita sudah Kita dengan penyakit-penyakit tertentu Misalnya Orang-orang Dengan gangguan Gagal ginjal Itu justru disarankan Minum airnya Tidak terlalu banyak Karena dikatakan bisa memenuhi Fondisi ginjalnya Seperti itu Berkaitan dengan aktivitas tadi Mas Semakin tinggi Aktivitas yang kita lakukan Semakin berat Intensitasnya Maka Kebutuhan cairannya Itu Pasti akan lebih meningkat Bahkan dalam satu studi Semakin berat Intensitas Aktivitas fisik kita Itu bisa Kita bisa membutuhkan Lebih dari Satu liter Air Per jamnya Begitu Mas Per jam ya Makanya kenapa Kalau kita olahraga Lebih sering minum Juga untuk mengimbangi itu Secara otomatis Tubuh ngasih tau bahwa Udah mulai kerasa haus Berarti tanda-tanda ini Kayak butuh cairan lagi Gitu ya dok Kalau pada saat kita beraktivitas Pada saat kita berolahraga Itu cairan banyak keluar Lewat keringat Itu bisa sampai 3-4 liter Keluarnya Gitu Jadi memang harus diimbangi Dengan minum yang cukup Berarti memang semuanya It's all about balance ya Kalau dalam kesehatan ya Itu berlaku cuma Untuk air putih Atau bisa Dengan Cairan substitusi Misalnya nih Buah-buahan Yang banyak airnya Atau misalnya Kita minum air teh Gitu kan banyak Sekarang minumnya air teh Atau air apalah Minuman lainnya Atau bahkan sekarang Banyak minuman isotonik Misalnya Apakah itu sama Atau harus spesifik air putih Baik Jadi Yang kita tekankan Memang utamanya Adalah air putih Untuk mengganti Cairan tubuh kita Memang Buah-buahan Kemudian sayur-sayuran Makanan yang kita makan Itu memang Menyumbang 20% Dari total asupan cairan Yang dibutuhkan oleh tubuh kita Tapi memang utamanya Adalah air putih Air teh Jus buah Itu hanya sebagai tambahan Dan bahkan minuman isotonik Minuman isotonik ini kan Adalah minuman yang Kadar konsentrasi karbohidrat Dan elektrolita kan Kurang lebih sama Dengan cairan tubuh Sehingga mudah Diserap oleh tubuh Nah Minuman isotonik Pada beberapa kasus Itu baik Artinya gini Misalnya Dia memang Butuhkan Rehidrasi yang cepat Pada kasus-kasus Rehidrasi ringan Misalnya karena olahraga Itu bisa Dipakai minuman isotonik Namun Karena minuman isotonik ini Mengandung kadar Karbohidrat atau gula Yang cukup tinggi Juga kadar natrium Atau sodiumnya Atau kadar garamnya Juga cukup tinggi Maka penggunaan Minuman isotonik Dalam jumlah berlebih Dan dalam jangka waktu lama Itu justru bisa meningkatkan Faktor resiko Untuk terjadinya obesitas Sedumutan Diabetes melitus Kemudian Hipertensi Atau tekanan darah tinggi Bahkan sampai ke Faktor resiko Penyakit jantung Gitu Itu kalau nggak diimbangin Dengan olahraganya tadi ya Kalau pas olahraga Kita minum isotonik Oke Cuman kalau kita minum isotonik Tapi nggak gerak Bisa jadi obesitas Betul Betul Karena kan itu Kalori yang Karena kan Minuman isotonik Kan juga tadi kan Karbohidratnya cukup tinggi Kalorinya juga sebenarnya Cukup tinggi Karena kan memang Dia fungsinya untuk Mengganti kalori yang terbuang Saat olahraga Jadi kalau kita nggak olahraga Kalorinya tertumpuk Malah jadinya obesitas Gitu Aku malah baru tahu loh Ini Ini menarik banget Si infonya ya Oke Wow Kalau tadi masalah buah-buahan Gimana dok Buah-buahan bagus Buah-buahan bagus Terutama buah-buahan yang mengandung cairan Tapi tadi itu sebagai pendamping Atau tambahan saja Karena tadi Makanan sebenarnya kita makan Itu menyumbangnya Hanya kurang lebih 20% Dari total asupan cairan Yang dibutuhkan oleh tubuh Oke Ini sekarang aku mau menanyakan Tentang beberapa mitos Ada mitos-mitos tentang Minum ya Untuk proses minum sendiri Satanya Pria itu membutuhkan cairan Lebih banyak daripada wanita Itu benar atau tidak Dan kenapa? Betul Betul mas Karena Secara umum Ukuran tubuh pria Lebih besar daripada wanita Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya Kebutuhan cairan kan juga tergantung Dari berat badannya juga ya WHO mengatakan Secara rata-rata Pria itu membutuhkan 2,5 sampai 2,6 liter Cairan per hari Atau minum per hari Sedangkan pada wanita Hanya 2,3 liter saja Hmm Berarti memang tergantung Dengan ukuran tubuh juga ya Oke Nah sekarang Selanjutnya yang mau nanya nih Kopi Katanya dapat menyebabkan Dehidrasi Apa itu betul? Nah tabel yang untuk ini Saya kurang setuju Mbak Jasa Memang kopi itu Kafein yang terkantung Di dalam kopi Itu bersifat diuretik Diuretik itu artinya Dia bisa menyebabkan Tubuh kita untuk Buang air kecilnya Bertambah gitu Memproduksi jumlah urin Sama frekuensi urinnya Namun Apabila memang Minumnya Kopinya itu Diminum tidak dalam jumlah berlebih Dan Dan diimbangi dengan Minum air yang cukup Pertanyaannya tidak akan terjadi Dehidrasi Lalu pertanyaannya Sebenarnya Jumlah kopinya Berapa sih Sehari yang aman Buat tubuh Secara rata-rata Itu biasanya 400 miligram Per hari Itu kurang lebih Kurang lebih Mas Raja saya Antara 2 sampai 13 kopi Per hari Tanpa gula ya Saya tidak mau Bicaranya tanpa gula Iya Gitu Kalau minuman yang Mengandung gula Itu kan Kadang-kadang Bikin kita Makin aus Habis kita Minum sesuatu yang manis Kok Malah makin aus Itu Ngaruh gak sih Ada faktor Dehidrasi Atau gimana dok Enggak Jadi sebenarnya Itu kan Karena dia Asupan gulanya Misalnya gulanya Tinggi ya Di dalam darah Itu meningkatkan Kadar gula dalam darah Ketika kadar gula tinggi Dalam darah Itu biasanya Kita bilang Fiskositas Atau kekentalan darahnya Meningkat Darahnya jadi Cenderung lebih kental Itu memberikan sinyal Pada tubuh Untuk Kita harus masukin air Lebih banyak nih Ini kekentalan Harus kita Kita cairin Keputuhan cairnya Jadi bertambah Itu yang bikin kita Jadinya Rasanya haus Kalau kita makan Atau minum Makanan-makanan Atau minuman Yang bergula tinggi Gitu Oh Oke Itu Menjawab ya Nah Sekarang Tadi dokter Kalau tadi dokter Sudah menjelaskan juga Bahwa Salah satu faktor Bahwa Seseorang itu Tercukupi cairan Dalam tubuhnya Adalah dengan Warna urinnya Jernih Gitu ya Dok ya Apakah itu ada Pengarminya juga Dengan jenis minuman Tentu Misalnya kayak Setahu saya Kalau misalnya kita minum Juice beat Misalnya itu kan Warna urinnya Berpengaruh juga Atau Gimana dok Iya Betul mas Jadi Makanan-makanan Yang kita Makan Itu yang Biasanya Taurin Atau beta Tarot yang tinggi Itu biasanya Mempengaruhi Warna urinnya Misalnya Juice beat Buah naga Atau kita misalnya Minum suplemen-suplemen Vitamin B Itu pasti Warna urinnya Antara dia jadi Lebih pekat Atau jadi Warna merah Gitu Cuma Secara sederhana Indikasi kita Membutuhkan minuman Itu kita bisa lihat Dari warna urinnya Gitu Jadi Kalau kita Lagi buah air seni Berarti kita juga harus Terus memperhatikan Itu ya Ini kayaknya Kalau warna begini Sudah cukup minum Gitu ya dok Baik Sekarang Kalau tadi kita udah Membahas tentang Mengenal lebih lanjut Tentang dehidrasi sendiri Dan juga Membahas tentang Beberapa mitos Yang ada Tentang dehidrasi Dan cairan Dalam tubuh Sekarang aku Mau lebih spesifik Membahas Mengenai Gimana cara Mencegah dehidrasi Terutama di saat sekarang Lagi puasa Gitu ya Banyak Dokter Lagi puasa juga dok Alhamdulillah Lagi puasa Nah Ini aku mau nanya nih sekarang Gimana caranya Supaya kita Tidak dehidrasi Di kalah puasa Apalagi dokter Sebagai seorang dokter Kadang-kadang Kan gak boleh salah Gak boleh gak konsen Gitu kan Dalam Menangani pasien Sebenernya Kadang kita tuh Saking takut dehidrasi Pas sahur Akhirnya kita minum Banyak banget Sampai akhirnya rasanya tuh Kayak kembung banget Mau tidur Jadi gak nyenyak lagi Gitu abis itu Apakah itu baik Tepang gak Si dok sebenernya Iya Jadi Jadi Menurutnya Minum air terlalu banyak Dalam satu kali Dalam satu waktu Gitu ya Misalnya tadi Dalam sahur gitu Itu pertama Pasti bikin lambungnya Gak nyaman Perutnya gak nyaman Karena lambung sendiri Kan punya Apa namanya Maximum volume ya Volume maksimal Yang bisa ditakung Sama lambungnya Kedua Minum air terlalu banyak Misalnya jatah satu liter Dalam suatu waktu Itu yang ditakutkan Nantinya membebani Kerja ginjal juga Gitu Kalau misalnya Fungsi ginjal yang masih baik Oke Cuma kalau fungsi ginjal yang Suatu Kita gak tahu Fungsi ginjal yang bisa menurun Itu tentu akan menjadi masalah Kemudian Gimana kalau gitu Caranya minum yang Mencukupi cairan tubuh Bisa kita berpuasa ya Masa jasa ya Kita tahu Kita kan minimal Dianjurkan minum Delapan gelas Air putih Satu hari Itu kita bisa bagi Lapan gelas tersebut Dengan pola Ini banyak teman-teman Di luar Teman-teman yang sudah Carangkan juga Itu pola Dua Empat Dua Ini kayak main bola nih Mas Dua Empat Dua Empat Dua Oke Iya Jadi Dua Di saat berbuka Itu dua gelas Satu gelas Ketika kita buka Lalu ketika kita makan Sembilan Habis itu satu gelas Air putih lagi Kemudian empat gelas Dari saat berbuka Sampai sebelum tidur Itu kita usahakan Minum empat gelas air Lalu dua gelas lagi Saat sahur Kemudian Tentu saja Ada pilihan-pilihan Makanan yang nantinya Kita bisa pilih Selama kita berpuasa Supaya kita gak gampang Di hidrasi Atau merasa haus Yang pertama Berarti makanan yang dianjurkan Tapi dihindari Makanan yang dianjurkan dulu Makanan yang dianjurkan Pada saat kita sahur Supaya kita gak gampang haus Ketika kita berpuasa Satu adalah Makanlah buah dan sayur Buah dan sayur ini Sangat baik Kenapa? Karena mengandung sayuran yang tinggi Dan juga serat yang tinggi Jadi Minum buat kita gak gampang haus Dan gak gampang lapar Karena kan serat kan Disernanya lebih lama Di dalam tubuh kita Kemudian yang kedua Itu adalah Makanan yang kedua adalah Makanan yang berkuah bening Karena kuahnya kan Mengandung gula dan karam Itu juga bisa Jadi makanan yang berkuah ya Oke Aku ulang sedikit Jadi tadi yang pertama adalah Banyakin Makan buah dan sayur Dan yang kedua adalah Banyakin makanan yang berkuah Atau seperti sup ya Oke Selalu sediakan makanan berkuah Dan juga tadi minumnya Dua, empat, dua Dua gelas pada saat berbuka Empat gelas setelah berbuka Sampai sebelum tidur Lalu dua gelas lagi Sebelum saat sahur Baik Oke Selain tadi sayuran, buah Dan juga yang sop-sopan Ada lagi gak dok? Makanan yang dianjurkan? Biasanya itu mas Kemudian yang tidak dianjurkan Nah jadi Makanan yang harus dihindari Biasanya pada saat sahur adalah Pertama Oh, sekarang makanan yang harus dihindari Oke Iya Makanan yang harus dihindari itu Biasanya pertama adalah Dia terlalu manis Terlalu gurih Kemudian terlalu Apa namanya Terlalu manis Itu biasanya dihindari Karena itu akan membuat kita Lebih cepat merasa haus Dan akhirnya Makanan-makanan tersebut pun Juga bisa menyebabkan Produksi asam lambung kita Meningkat Sehingga akhirnya Mengurangi kenyamanan kita Saat berpuasa Lalu Yang kedua Yang harus dihindari adalah Menghindari konsumsi Berlebihan dari Kopi Merokok Dan soda Kopi Merokok Soda Oke aku ulang sedikit ya Karena tadi kayaknya Sinal ada sedikit terganggu Yang pertama adalah Hindari makanan yang Lewat gurih Tadi ya Lewat gurih Dan juga terlalu berlemak Betul ya dok ya Oke Lewat gurih terlalu berlemak Dan kedua Kurangi asupan Kopi Rokok Dan soda Betul mas Kenapa dok Kalau kopi Rokok soda ini Kalau kopi tadi Kayaknya udah dijelaskan ya Ada efek membuat Lebih banyak buang air seni Akhirnya Tapi kalau untuk yang Rokok dan soda Pengaruhnya apa dok Baik Rokok Itu mengandung nikotin Nikotin itu bisa Menginduus Atau Apa namanya Memicu produksi asam lambung Berlebih Begitu juga soda Bisa memicu Produksi asam lambung Yang berlebih Sehingga akhirnya Perukitan menjadi Sudah nyaman Kembung Gesi Kemudian jadinya Nggak enak deh Buat berkuasa Akhirnya mengurangi Kenyamanan kita Untuk berkuasa Dan satu lagi tadi Makanan yang harus dihari Adalah yang berminyak Kinggi Yang terlalu berminyak Itu juga harus dihindari Yang terlalu berminyak Berarti tadi Makanan yang nggak boleh Ada yang terlalu gurih Terlalu berminyak Terlalu berlemak Gitu ya Kalau yang manis-manis Terlalu manis Ya terlalu manis juga Itu harus dihindari juga Karena saat Kayak tadi Mas Raja Sekatakan kan Kalau kita terlalu banyak Minum atau makan Makanan yang bergula tinggi Atau terlalu manis Akhirnya kita cenderung Akan lebih haus Jadinya Oke Nah ini sebenarnya Aku mau nanya Yang sekarang ini Lumayan Ada di benakku Setelah berapa lama ya Berkuasa Sepanjang umurku Gitu Aku mau nanya nih Sebenarnya mandi Itu membantu kita Mengurangi Dehidrasi di tubuh Apa nggak sih Kan tidak di asuk ya Cuma kita di bawah Di bawah pancuran air Gitu Dengan Rasanya lebih seger Lebih refresh Tapi itu mengaruh nggak sih Dengan dehidrasi sendiri Iya Jadi Kalau dehidrasi ini Sebenarnya kan Kekurangan asupan cairan Ya tadi ya Iya Kecuali kita mandi Kita uyum Minum-minum Pertancuran Jadi Mandinya ini Sebenarnya adalah Dia lebih Lebih ke arah Apa ya Mengurangi Rasa hausnya aja Gitu Menjaga kelambapan kulit Jangan salah Mandi terlalu sering Atau mandi terlalu lama Itu justru bisa menyebabkan Kulit menjadi lebih kering Ketika kulit menjadi lebih kering Justru itu malah nanti Penguapan Malah makin banyak Terjadi Sehingga kita malah Lebih gampang haus Nantinya Gitu Terlalu sering mandi Justru bikin Makin haus Ya ternyata ya Tapi mungkin membantu Dengan menurunkan Subuh tubuh Gitu kali ya dok Kita lebih adem Jadi lebih nggak Terlalu kepanasan Terus gitu ya Oh Oke Jadi kalau sesekali Kepanasan Jadi kalau kepanasan Mandi nggak apa-apa Tapi jangan terlalu sering juga Oke Nah Sekarang Mau Tadi kita udah bahas tentang sahur Sekarang saya mau nanya tentang Saat buka Kan tadi seharian udah Kehausan gitu ya Dehidrasi tubuhnya Terus buka Banyak yang buka langsung Minum-minuman yang manis-manis Gitu kan Banyak yang langsung Apa Ada yang langsung rokok ya tadi Sebaiknya yang dikonsumsi itu Apa dok Ya Yang dihancurkan Pertama kali diminum Adalah air putih hangat Atau air putih suhu ruangan Itu kenapa Supaya itu Kayak menyiapkan Lambung kita Yang sudah kosong Seharian karena berkuasa Sebelum kita menerima Masuk Asupan makanan Minuman lainnya Setelah air putih Barulah kita bisa Lanjutkan dengan Misalnya teh Kemudian Jus Dan lain-lain Baru habis itu Kita timpali Dengan air putih lagi Nah yang harus dicatat Tidak disarankan Ketika berbuka Kita langsung Ngehajar gitu ya Ngehajar Perut kita yang lagi kosong Itu dengan minuman Dingin Gitu Atau minuman es Memang sih rasanya Kayaknya seger gitu ya Setelah sehari yang berkuasa Dahaga Begitu hausnya Terus kita minum es Langsung seger gitu ya Tapi ternyata Air dingin Atau air es itu Bisa menyebabkan Pembuluh darah kecil Di lambung kita Itu semakin mengecil Ketika pembuluh darah semakin mengecil Akhirnya bikin Perantung kita menjadi Rasanya tidak nyaman Tembung Gesi Dan tadi Yang tadi saya sebutkan Masa jasa Oke Itu berlaku untuk Semua teh Misalnya saya Soalnya saya terbiasa Dari dulu Buka puasa itu Minumnya teh hijau Anget gitu Kan katanya Untuk menyiapkan lambung Katanya ya Itu berarti tetap Harus air putih dulu ya dok Ya lebih baik begitu Dan jangan salah juga Teh itu Sebenarnya juga mengandung Kafein Kafein dan tanin Di dalamnya Jadi tadi saya katakan Kalau misalnya Kafeinnya juga terlalu banyak Dikenasam lambung berlebih Kemudian tanin Bila terlalu banyak Tanin ini mengikat Zat besi di dalam tubuh Itu bisa juga Jadinya mengurangi Absorsi zat besi Dari makanan yang kita makan Gitu mas Oke Ini berlaku untuk Air putih yang tawar Atau misalnya Sekarang banyak yang pakai Infused water gitu ya dok Ada yang pakai lemon Di dalamnya segala macam Itu Ditunda dulu Atau masih gak apa-apa Kalau Sarah Karena kadang-kadang Bila dikasih Misalnya lemon Kayak infused water gitu kan Memang sih Sebenarnya Asam dari jeruk itu Tidak segitu tingginya Dibandingkan asam lambung Tapi kadang-kadang Mungkin karena pakur sugesti Atau apa Jadinya bikin lambungnya Juga jadi gak nyaman Jadi utamakan Air putih dulu aja Air putih dulu aja ya Jangan infus-infus dulu Tapi air putih dulu aja Yang Air mineral gitu ya Yang berkualitas bagus Kita minum dulu Baru abis itu Kalau mau teh Mau apa yang lainnya Oke Nah selain itu ada Apa lagi yang harus dikonsumsi Setelah itu dok Atau bebas aja Sebenarnya yang kita bisa konsumsi Tadi kan setelah itu Biasanya adalah Pertama ya tadi Makanan-makanan manis Untuk mengembalikan kalori Yang terbuang selama berpuasa Tapi jangan juga terlalu manis Kemudian setelah itu Hindari makanan yang terlalu Sama sih Seperti ketika sahur Terlalu berminyak Terlalu bersantan Berlemak tinggi Jadi sebenarnya Momen kuasa ini Sebenarnya bisa dijadikan Momen untuk kita Untuk kembali ke Balance diet Sebenarnya gitu Masa jasa Oke Baik Tadi saya rasa Pertanyaan dari Femina Udah banyak banget Dan Dijawab dengan apik sekali Oleh Dokter Hastomo Prabowo ini Dan sekarang Waktunya Saya membacakan Pertanyaan Dari para sahabat Femina Yang udah ngirimin Ini banyak banget Oke Jadi aku akan langsung Tanyakan aja Satu persatu Pertama ini dari Sertia Dwinging Room Hai Dok Isin bertanya Bagaimana cara mengatasi Dehidrasi pada ibu menyusui Dan bagaimana Secara supaya asis Tetap berlimpah Ketika puasa Silahkan Dok Iya Jadi Sama sih Mbak Cara mengatasi Sebenarnya cara mengatasi Dehidrasi pada ibu menyusui Tidak begitu berbeda Dengan orang biasa Hanya saja memang Sama seperti Asupan makanan lainnya Ketika ibu sedang menyusui Biasanya asupan makanan yang dibutuhkan Itu akan lebih banyak Dibandingkan pada orang biasa Jadi Tadi Anjurannya tetap minimal Adalah Delapan gelas per hari Lalu bagaimana caranya Supaya produksi asinya Baik Pada saat Apa namanya Pada saat berpuasa ya Itu bisa mbak imbangnya Dengan diet Makanan minuman Yang bernukusi Tinggi Dan seimbang Itu pada saat Berbuka dan sahur Jadi Meskipun kita berpuasa Misal sehari penuh Tapi kan pada saat Berbuka dan sahur Kita bisa mengisi Di waktu tersebut Dengan makan-makanan Yang berbisi juga Makanan-makanan itu Yang Yang bisa Memang dipercaya Untuk bisa meningkatkan Produksi asis Biasanya adalah Kacang-kacangan Yang mengandung Asam polak tinggi Dan lain-lain Oke Baik Lanjut Saya nanyain lagi Ini dari Habibi 11 Underscore Abi Selamat siang dokter Apa baik minum Minuman berenergi Selama puasa Kalau tadi kita bahas Minuman isotonik ya Ini minuman energi Selama puasa Dan apa benar Kalau misalnya Duduk Seperti supir misalnya Yang terlalu lama Itu berpengaruh Terkena sakit ginjal Silahkan dokter Oke Yang minuman energi Dulu ya Mas Raja saya Nah minuman energi Ini berbeda Sama minuman isotonik Minuman energi Ini memang dibuat Untuk memberikan kita Energi yang instan Energi tambahan Yang instan Biasanya dia Sangat tinggi kalori Dan sangat tinggi Sodiumnya Gitu loh Karena memang Diperuntukkan Untuk olahraga-olahraga Dengan intensitas tinggi Yang butuh Rehidrasi Dan penggantian kalori Dalam makhluk cepat Nah bagaimana Kalau diminum Saat berpuasa Kalau menurut saya Sebaiknya Dihindari minuman-minuman Berenergi ini Karena tadi Ketika kita berpuasa Justru dengan minuman energi ini Biasanya kita Malah meningkatkan Metabolisme kita Kemudian tenaga kita Jadi rasanya Seperti berlimpah Akhirnya aktivitasnya Jadi banyak Dan malah Jadinya rasanya Kok semakin Bisa semakin haus Seperti itu loh Kemudian Kemudian Tadi Apa namanya Hubungan dengan Duduk lama Misalnya pada Pekerjaan supir Dengan Resiko gangguan Fungsi indah Jadi ketika kita Duduk lama Atau misalnya Sebenarnya namanya Sedentary habit wall Jadi Habit Di mana kita Jangan berbeda tempat Itu kita cenderung Untuk menahan Buang air kecil Lalu Cenderung untuk Tidak minum banyak Nah ketika kita Menahan Buang air kecil ini Itu produksi urin Semakin banyak Akhirnya dia Yang tertampung Di dalam tubuh kita Semakin pekat Ketika dia Semakin pekat Muncullah Debris-debris Kemudian muncullah Menggumpalan-gumpalan Mungkin kristal oksalat Zat-zat yang Salusnya dibuang Oleh tubuh kita Ini tidak terbuang Gitu loh Karena kita menahan Pipis Karena kita duduk lama tadi Akhirnya menumpuk Dan mengkristal Ini yang bisa menyebabkan Meningkatkan resiko Terjadinya batu ginjal Batu ginjal Batu ginjal Atau batu salur Kencing lainnya Iya Iya Oke Berarti juga buat saya Yang biasanya di depan komputer Ngedit artikel Nulis artikel Itu juga harus perhatikan ya Betul Boleh Nanya sedikit gak dok Emang paling gak Duduk berapa lama Kita mesti berdiri dulu Paling gak Stretching-stretching gitu dok Supaya gak pernah Daruan ginjal tadi Yang disarankan sih mas Ya Sanditary living itu Sanditary habit itu kan Kita gak bisa hindari Apalagi orang-orang Yang hidup di perkotaan ya Yang memang Hidup kerjanya di cubicle Di depan komputer terus Nah cuma disarankan Minimal tiap 2 jam sekali Itu melakukan Stretching-stretching ringan Pertama Fungsinya untuk Melancarkan Peregaran darah Kemudian Apa namanya Merenggangkan otot-otot yang kaku Selama kita duduk terus Kemudian yang ketiga Ya itu Misalnya itu bisa Kita pakai waktunya Untuk minum Untuk ke belakang Ke toilet Untuk buang air kecil Dan lain-lain Paling gak 2 jam sekali ya Oke Baik Ini sekarang Oh ini dari admin sendiri Admin juga nanya Dok Saya sadar Kalau saya orang yang Minumnya sedikit Tapi kalau melihat warna urin Masih jernih Apa ini baik-baik saja Atau tetap saya harus Minum 2 liter sehari Dia bilang gitu Mungkin ada ukuran Dengan faktor Karena saya tahu Admin saya ini Orangnya badannya agak sedikit Mungil gitu ya Apa itu berpengaruh juga dok Bisa jadi mas Bisa pengaruh juga Berat badan Kemudian aktivitas juga Kalau aktivitasnya Tidak begitu banyak Jadi rasanya Apa namanya Rasanya Minum sedikit Tapi kok Biar kayaknya masih tetap jernih Atau juga pengaruh cuaca tadi mas Misalnya Misalnya cuacanya Lingkungan terlalu dingin Kita kan sering ya Kalau misalnya ke tempat dingin Kayaknya kok Minumnya sedikit Tapi kok Maaf Ke buang air kecil terus Itu juga pengaruh Dan Saya tetap sarankan Untuk minimal Minumnya 2 liter per hari Tetap disarankannya Seperti itu ya Baik Ini sekarang ada dari Thomas Pamuncak Usia 7 tahun Tunggu Ini ada bilang Dia bilang Usia 7 tahun Maksimal Berapa mililiter Untuk cairan Butuh cairan Berapa mililiter dok Untuk usia 7 tahun Nah mungkin maksudnya Ini untuk anak-anak Apakah jumlah minimnya tetap 2 liter Atau disesuaikan Atau bagaimana Tentu saja disesuaikan mas Dengan usia dan berat badannya Nah pada anak-anak Ya ada beberapa Cara gampang sih Sebenarnya untuk Menentukan Minimal jumlah cairan Yang kita butuhkan Itu ada rumusannya Biasanya 10 kilogram pertama Itu dikalikan 1000 mililiter Lalu 10 kilogram kedua Itu dikalikan 500 mililiter Sisa berat badannya Dikalikan 20 Dikalikan Maaf 10 Saya jadi lupa 10 kilogram pertama Dikalikan 100 mililiter Maaf 10 kilogram kedua Dikalikan 50 mililiter Dan sisa berat badannya Dikalikan 20 mililiter Misalnya gampangnya gini mas ya Berat badan si anak 25 kilo Berarti 10 kilo pertama Kalikan 100 Itu 1000 mililiter Itu 1 liter Ditambah 10 kilogram kedua Dikalikan 50 Itu 500 mililiter Ditambah Sisanya 5 kilo Kalikan 20 mililiter Itu 100 mililiter Itu semua dijumlahkan Jadi pada anak itu Kira-kira kebutuhan cairannya Kurang lebih 1600 mililiter per hari Gitu Oh Karena darum musuh Seperti itu ya Oke Semoga membantu ya Tadi Nah ini sekarang ada lagi Dari Sista Adi Dok Misalnya minum vitamin C Dosis tinggi Apa itu sebaiknya Pas sahur Atau setelah buka Nah ini menarik ya Karena kadang vitamin C itu Ada yang bilang Kalau perut kosong Bahaya buat lambung Gitu katanya ya Termasuknya saya Lambungnya sensitif Itu gak bisa juga Kayak gitu tuh Jadi menurut dokter Sebaiknya gimana Nah ini tricky nih mas Karena kan Sebenarnya ketika kita Konsumsi Vitamin C Berlebihan Itu kan justru Apa namanya Citric acid di dalam vitamin C Justru bisa Menggumpal di dalam ginjal Sehingga bisa ditakutkan Terjadi batu saluran kencing Lalu Waktu 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 apa sih Yang paling tepat Untuk Apa namanya Minum vitamin C Kalau saya disuruh menjawab Saya akan menjawab Pada saat sahur Gitu mas Gitu Pada saat sahur Karena kita bisa Mencukupi kebutuhan Cairan kita dulu Sebelumnya Baru kita Dengan vitamin C Sebenarnya Minum vitamin C itu Baik Asal dibalik Dengan Minum Minum air Yang cukup Gitu mas Sesudah sahur ya Maksudnya Setelah kita makan Baru diminum Gitu ya Vitamin C nya ya Jadi jangan perut kosong ya Mbak Sista ya Hati-hati lambungnya loh Oke Sekarang untuk Fanny Utomo Beliau menanyakan Dok Apakah ada perbedaan Kebutuhan air minum Pada lansia Dan apakah Lansia Lebih merentang mana Lansia atau anak-anak Pertanyaannya gitu Iya Oke Ini pertanyaannya Sangat baik Jadi Kalau pada lansia Itu kita sesuaikan juga Tadi dengan Selain berat badan Sama usianya Juga kondisi Dari Kesehatannya Secara keseluruhan Misalnya Kalau lansia tersebut Memiliki Penyakit Jantung Atau ginjal Tentu Kebutuhan airnya Dikurangi Tidak sebanyak Kebutuhan airnya Pada orang dewasa Lainnya Lalu Mana yang lebih berentang Mengalami dehidrasi Anak-anak Atau lansia Kalau saya bilang sih Kurang lebih Dua-duanya Sama saja ya Bisa Rentan terjadi dehidrasi Pada dua-duanya Karena Baik lansia Sama anak-anak Itu biasanya Daya tahan tubuhnya Juga sudah mulai menurun Tidak seoptimal Usia-usia produktif Sehingga gampang Terserang Penyakit Atau daya Apa namanya Ketika dengan Aktifitas sedikit saja Juga bisa terjadi dehidrasi Biasanya sih Kalau terjadi Keluhan sakit Seperti misalnya Diare Dan lain-lain Itu juga bisa Terjadi dehidrasi Oke Ini tadi saya melihat Ada disini Yang nanyain Mengenai Dari Srin Theo Dia nanya tentang Dia Kedokter jantung Dan kata dokter jantungnya Tidak boleh makan Buah-buahan Karena Mah Dan asam lambungnya Tinggi Mungkin Nyangkut juga Ke jantungnya ya Itu bagaimana dok Dan aman gak sih Kalau misalnya Saya gak makan nasi Tapi makan sayur Dan buah aja Mungkin karena juga Lagi diet gitu Ada orang kayak gitu Kan diet gak makan nasi Bikin aturan diet sendiri Itu dokter gimana dok? Iya Sebaiknya Kalau misalnya Memang nasi dihilangkan Saran saya Sumber karbohidratnya Diganti dengan Sumber karbohidrat yang lain Karena pada dasarnya Diet Diet itu artinya Bukan Apa namanya Bukan menghilangkan Satu unsur makanan Tapi Menyeimbangkan Usur-usur makanan tersebut Supaya tidak berlebih Jadi kalau memang Tidak makan nasi Sebaiknya usur karbohidrat Jangan dihilangkan Tapi diganti dengan Produk karbohidrat yang lain Kemudian Kaitannya makan buah Dengan asam lambung Kalau menurut saya Selama dimakan Tidak dalam keadaan Kosong Itu sebenarnya Tidak ada masalah Begitu Dan tadi saya katakan Sebenarnya Keasaman Misalnya Dari jeruk Yang kita anggap Asam gitu ya Dari jeruk itu Keasamannya sebenarnya Tidak lebih tinggi Daripada asam lambung Itu sendiri Jadi seharusnya Biasanya tidak berbahaya Selama memang Tidak dikonsumsi Misalnya dalam Turut yang kosong Oke Jadi kalau boleh saya Jadinya sugesti aja sih mas Oke Jadi kalau Saya ulang sedikit Kalau masalah diet Bukan berarti Tidak konsumsi Karbohidrat sama sekali Tapi kalau tidak makan nasinya Diganti misalnya dengan Roti Atau dengan pasta Atau dengan apa Tentang misalnya Atau sekarang banyak pilihan sehat Kayak quinoa Kuskus Segala macam banyak ya Dan kalau Misalnya yang kedua tadi Kalau misalnya Berhubungan dengan Asam lambung Berarti konsumsilah Di saat perut Sudah terisi Jadi tidak dengan perut kosong Gitu ya Supaya tetap Guang-guangnya masuk Jadi tubuhnya juga Cukup terhidrasi Gitu Nah ini ada satu lagi Dengan jumlah yang Tidak berlebih mas Dan dengan jumlah yang Tidak berlebih Jadi lambungnya Tidak terlalu berpengaruh ya Oke Ini ada satu pertanyaan terakhir nih dok Dari pembaca kita Eh dari sahabat kita Anak saya lebih banyak Minum susu Daripada air putih Gimana caranya Supaya dia mau minum air putih Lebih banyak Nah untuk anak-anak kan Kadang-kadang memang banyak Yang lebih demen Minum susu Karena mungkin susunya sekarang Kalau udah mulai balita Banyak susunya yang Lebih susu formula ya Gitu Dan akhirnya susu formula Yang tentunya Banyak kandungan Ada penasanya Ada gulanya Gitu dok Menurut dok Gimana caranya Supaya Apa itu Is it fine Dan apakah Perlu ada pengarahanku Untuk lebih banyak minum air putih Silahkan dok Sebaiknya Ibu Anaknya memang Sudah mulai Harusnya diarahkan Untuk lebih banyak Minum air putih Seperti tadi yang kata Masa Jasa Bilang sebelumnya Memang di susu itu Kandungan gulanya Tinggi sekali Jadi kalau misalnya Terlalu banyak minum susu Apalagi Tidak diimbangi Dengan diet Yang berimbang Dan aktivitas fisik Yang baik Ditakutkan pada anak Anda nanti Terjadi obesitas Pada anak Nah ketika anak Sudah mengalami obesitas Ketika dia dewasa Dia cenderung Memiliki resiko Lebih tinggi Untuk terjadi diabetes Keletus Jadi Sebagai saran saya Sebaiknya Segera diarahkan Atau dimulai Diberitahu Pelapa Untuk dikurangi susunya Lalu diperbanyak Untuk minum air putih Bagaimana caranya Pasti ibu yang lebih tahu Oke Wah sebaiknya Mulai Itu dari Umusia berapa dok Lebih diarahkan Untuk minum air putihnya Lebih baik Dari usia berapa Untuk anak-anak Diarahkan Untuk lebih minum air putih Sedini mungkin mas Mulai dari sedini mungkin Jadi kalau misalnya Maka mulai dari Empasi Empasi Biasanya kita kasih Mudah-mudahan Entry Mulai diarahkan Banyak air putih Baik Dokter itu tadi Pertanyaan terakhir Sebelum berpisah Dokter Ada pesankah Untuk semua Sahabat Femina Dan juga tentunya Follower Masakit Produk Indah Untuk Supaya kita Tetap terhidrasi Dan bisa beraktifitas Dengan maksimal Selama Berkuasa ini Silahkan dokter Untuk Pembaca Femina Dan Bapak Dan Bapak Ibu yang sedang Menyaksikan acara Live ini Saya akan Hanya mau memberikan Tips-tips saja Bagaimana caranya Kita bisa berpuasa Tanpa takut Dehidrasi Yang pertama Selalu Cukupi asupan minuman kita Dengan pola 2-4-2 tadi 2 saat berbuka 4 setelah berbuka Sampai sebelum tidur Dan 2 saat sahur Kemudian Konsumsi buah Dan sayur Karena buah dan sayur Mengandung cairan Cairan mineral Dan serat yang tinggi Yang tentunya Akan menghindari kita Dari rasa haus Dan juga rasa lapar Selama berkuasa Kemudian Selalu hidangkan Makanan-makanan berkuah Sup-sup Untuk menemani Makanan utama anda Yang keempat adalah Hindari Konsumsi kopi Rokok Atau soda yang berlebih Karena bisa cenderung Meningkatkan Volume berkemi Dan akhirnya Dan juga meningkatkan Produksi asam lambung Yang akhirnya Mengurangi kecemanan kita Saat berkuasa Dan yang terakhir Bapak dan Ibu semua Di masa pandemi ini Saya Sekali lagi Mengingatkan Jangan Jangan bosan Untuk selalu menerahkan 5 M Dimanapun Bapak dan Ibu berada Memakai masker Mencuci tangan Sesering mungkin Menjaga jarak Dan menghindari perumunan Makan dan minum Makanan yang bernutrisi baik Kisih yang seimbang Kemudian menjaga keguguran Dengan aktivitas fisik Karena Bapak dan Ibu semua Pandemi ini Belum usai Jadi Jangan abad Menurun aja Belum gak kayak Dok ya Baru mulai memaik Eh naik lagi Gitu ya Baik terima kasih banyak Dokter Hastomo Prabowo Dari Rumah Sakit Pondok Indah Yang prakteknya di Pondok Indah ya Oke terima kasih banyak dokter Sukses puasanya dok Semoga lancar Sampai nanti Lebaran Salam buat semua Keluarga dan semua tim Rumah Sakit Pondok Indah Terima kasih banyak Atas insight-insightnya ya dok ya Sama-sama mas Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Nah Kita semua sudah Belajar bersama Bahwa puasa itu Memang terbukti Banyak manfaatnya Untuk tubuh kita Dan juga Perjalanan spiritual kita Selama sebulan itu ya Tapi jangan biarkan Dehidrasi Mengganggu aktivitas kita Gitu Saat berpuasa Jadi Banyak sekali Hal yang bisa kita lakukan Seperti tadi penjelasan Dari Dokter Hastomo Prabowo Dari Rumah Sakit Pondok Indah Banyak hal yang Bisa kita lakukan Untuk tetap menjaga Supaya tubuh kita Bisa beraktifitas Dengan maksimal Walaupun sedang berpuasa Nah Semoga Semuanya tadi Bisa membantu Anda Tetap fokus Dalam berkarya Tetap fokus Dalam berbisnis Tetap fokus Dalam beraktifitas Hari-hari Dalam posisi puasa Ataupun Saat biasa-biasanya Lagi Lupa minum Atau tadi keseringan kerja Duduk Sehingga Lupa Ke kamar kecil Segala macam Semoga semuanya Bisa membantu Anda Untuk menjalani Aktifitas dengan Lebih baik Kedepannya Akhir kata Saya Rajasur Pameswara Undur diri Sampai jumpa Di Feminal Life berikutnya Selalu lakukan Protokol kesehatan Kalau tadi Biasanya kita 3M Yang memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Ditambah Hama dokter tadi Menghindari kerumunan Dan juga tetap Jagalah Apa ya Kondisi fisik kita Karena pandemi Belum berakhir Jadi saya pakai masker dulu Sekarang Akhir kata Stay safe Stay healthy Stay happy Dan selamat menjalankan Ibadah puasa Sampai jumpa